Masa hari bersih natang, burung beci jawa senang Masa berkata rumah di badan, semua mengajak kepada kita Dan memuji nama Tuhan yang biasa Dan memuji nama Tuhan yang biasa Insya Allah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa Satu kali lagi, puji Tuhan, haleluya, luar biasa Adik-adik, kita harus semangat buat memuji nama Tuhan pada pagi hari ini ya Oke, kalau gitu kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dengan memuji nama Tuhan Kita akan bernyanyi dari satu lagu pujian Yang berjudul Hari ini, harinya Tuhan Oke, kita mulai dari satu, dua, tiga Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari ini, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria Hari ini, 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 hari ini Bersukaria, bersukaria Hari ini harinya Tuhan Mari kita bersukaria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari Senin, hari Selasa Harinya Tuhan, harinya Tuhan Hari Rabu, hari Kamis Harinya Tuhan, harinya Tuhan Hari Jumat, harinya Tuhan Hari Sabtu, harinya Tuhan Hari Minggu, semua hari Harinya Tuhan Happy, yeah, yeah, yeah Happy, yeah, yeah, yeah Aku senang jadi anak Tuhan Sian jadi kenangan Malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan Dan sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari Minggu ini Kalau gitu, mari kita lipat tangannya Tutup matanya dan mari kita berdoa Tuhan Yesus Pada saat ini kami mau berdoa dan memohon kasih karuniamu untuk hadir di tengah kami Dalam mana saat ini kami hendak memulai ibadah Kiranya engkau senantiasa memberikan penyertaanmu dalam ibadah kami Sehingga hati kami hanya tertuju padamu Bawa kami mengerti firmanmu Dan biarkan hati kami terbuka menerima perintahmu Terima kasih Tuhan Di dalam namamu kami berdoa Amin Selamat pagi Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Nah sekarang saatnya kita mau Membaca firman Tuhan Sebelumnya Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Yuk ambil sikap berdoanya yuk Lipat tangannya, tutup matanya Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Dalam kehidupan kami Saat ini kami mau Membaca dan mendengarkan Cerita tentang firman Tuhan Tolong kami Tuhan Supaya kami mengerti Isi cerita Yang akan disampaikan Oleh kakak layankan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Sekarang Kami siap Untuk membaca Dan mendengarkan Firman Tuhan Amin Oke Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Bacaan kita hari ini Terambil dari Surat Paulus yang pertama Kepada Jemaat Di Korintus Satu Korintus Pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-10 Satu Korintus Pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-10 Karena hanya satu ayat Jadi adik-adik di rumah Simak dengan baik Kapan yang akan bacakan Untuk kita semua ya Satu Korintus Pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-10 Yang menyatakan Tetapi aku Menasihatkan kamu Saudara-saudara Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus Supaya kamu Seia sekata Dan jangan ada Perpecahan di antara kamu Tetapi sebaliknya Supaya kamu Terat bersatu Dan sehati Sepikir Demikian firman Tuhan Terpujilah Kristus Haleluya Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Kapan ini punya Satu cerita Tapi adik-adik Harus janji dulu Adik-adiknya harus duduk yang manis Oke Oke Nah Kapan ini punya cerita Jadi Pada zaman dahulu Kala Hiduplah seekor burung Merak jantan Yang bernama Si Piko Nah si Piko ini Dia selalu Menyombongkan dirinya Dengan bulu-bulu Yang indah Yang dia miliki Kepada semua Burung-burung yang ada Disitu Termasuk Salah satunya Kepada si Burung bangal Yang bernama Kaw-kau Nah Burung bangal ini Selalu Diledek Sama si Piko Adik-adik Jadi si Piko ini Selalu meledek bangal Dengan bilang begini Ih kau-kau Kamu gak malu ya Dengan bulu-bulu Kamu yang kusam itu Kamu tuh jelek Bulu-bulumu itu Aduh Kasian banget sih Betul Nah Sedangkan Dia menyombongkan dirinya Dengan berkata Lihat nih aku Aku punya bulu-bulu Yang indah Dan Dengan bulu-bulu Yang indah ini Aku bagaikan Seorang raja Yang sedang berpakaian Yang mewah Dengan lapisan emas Nah Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Si kakau Sudah gak heran lagi Dengan sikapnya si Piko Karena Sudah banyak Burung-burung yang lain Yang menjadi korban Kesombongannya Piko Sampai mereka pun Bahkan sampai nangis Karena ulahnya si Piko Karena diledekin terus Sama si Piko Lalu Akhirnya kakau-kau Hanya tersenyum Kepada Piko Dan dia berkata begini Piko Kamu memang punya Bulu-bulu yang indah Tapi Aku Aku bersyukur Dengan keadaanku Saat ini Dengan bulu Yang aku miliki Saat ini Aku Bisa terbang Tinggi Di angkasa Aku bisa merasakan Kehangatan Mentari Dari dekat Aku bisa terbang Sambil menari Menikmati Bintang-bintang Yang ada di angkasa Sedangkan Kamu Dengan bulu Yang indah itu Kamu tidak pernah Merasakan Kehangatan Mentari Dari dekat Bulu-bulu yang indah itu Tidak pernah Merasakan Kelembutan Awan-awan Nah Akhirnya Siti Piko Terdiam Adik-adik Dia sadar Apa artinya Aku punya Bulu-bulu yang indah Dibagikan dengan Pengalaman Yang dimiliki Oksi Kau-kau Nah Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Tuhan yang mau tanya Nih Kalau kita punya Sikap yang sombong Sikap yang merasa Diri lebih pintar Dari orang lain Yang sering Ngeledakin Orang lain Yang sering Pilih-pilih teman Nah Mau gak Ber-teman Sama kita Sedikit Pastinya ya Sedikit Pastinya Orang yang Mau berteman Dengan kita Karena apa Karena Sikap sombong itu Tidak disukai oleh Semua orang Sikap sombong itu Tidak Tidak Baik Sikap sombong itu Tidak baik Sama halnya Dengan firman Tuhan kita Hari ini Lewat 1 Korintus Pasal 1 Ayatnya Ke 10 Itu menceritakan Dengan nasihat Rasul Paulus Kepada jemaat Yang ada di Kota Korintus Nasihatnya apa Supaya Jemaat yang ada Di kota Korintus Itu hidup Saling menghargai Dengan perbedaan Yang mereka miliki Hidup Tidak sombong Tidak saling Mengejek Supaya Persekutuan Orang percaya Yang ada Di kota Korintus Pada waktu itu Tidak Terpecah Tidak terpecah Belak Sama halnya Dengan kita Adik-adik Yang dikasih oleh Tuhan Ya Gereja Selain menjadi Tempat beribadanya Orang Kristen Gereja itu juga Adalah Lambang persekutuan Orang-orang Percaya Termasuk Kapani Dan juga Adik-adik Yang ada di rumah Persekutuan Orang-orang Percaya Yang diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Dengan latar Belakang kita Yang berbeda-beda Dengan adat Budaya Yang berbeda-beda Dengan Suku yang Berbeda-beda Tetapi Firman Tuhan Mau mengingatkan Kita Supaya Kita hidup Tidak Sombong Justru Dengan perbedaan Yang kita miliki Kita harus Bersatu Kita harus saling Menghargai Perbedaan yang ada Di Tengah-tengah kita Sebagai Anak-anak Kristus Dan Persekutuan Pelayanan Anak Kita harus saling Mendoakan Kita harus saling Mengasihi Kita harus saling Menolong Kita harus saling Bekerja Sama Satu Dengan Yang lainnya Dan menghargai Perbedaan yang kita Miliki Dengan Teman-teman Kita yang lainnya Karena apa? Karena Firman Tuhan Hari ini Terus Mengingatkan kita Supaya kita Menjadi Anak Yang menghargai Perbedaan yang ada Supaya kita Menjadi Anak Yang peduli Kepada orang lain Tidak sibuk Dengan gadgetnya Sendiri Justru adik-adik Harus Melihat Orang-orang yang ada Di sekitar kita Harus saling Menolong Harus saling Menghargai Dan tidak Menyombongkan Diri Demikian Firman Tuhan Hari ini Semua firman Tuhan Hari Terus Memuatkan Kita semua Untuk menjadi Anak-anak Tuhan Yang setia Dan taat Kepada Firmanya Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita masuk ke dalam Persembahan Tuhan yang mengajak Adik-adik semua Untuk berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa yuk Ambil sikap berdoanya Lipat tangannya Tutup matanya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Yang baik Terima kasih Karena hari ini Kami boleh belajar Untuk menjadi Anak yang Tidak menyombongkan diri Tetapi kami Harus saling Menghargai Perbedaan Yang ada Di tengah-tengah kami Tuhan Yesus Kami juga Mau berdoa Untuk Papa dan Mama Yang selalu setia Mendampingi kami Mengikuti Impa Berkati mereka Tuhan Dengan pekerjaan Yang Tuhan Berikan Tuhan Yesus Yang baik Kami juga berdoa Untuk kami Tuhan Di dalam sekolah kami Di dalam kegiatan Sehari-hari kami Berikan kami Kesehatan Supaya kami Boleh melanjutkan Sekolah kami Dengan baik Dan benar Terima kasih juga Untuk kakak layan Yang hari ini Boleh mengambil bagian Dalam pelayanan Ibadah hari minggu Pelayanan anak Tuhan Yesus Yang baik Kami juga berdoa Untuk teman-teman Kami yang sedang sakit Kiranya Tuhan Mau sembuhkan mereka Berkati Obat-obat Dan orang-orang Yang boleh Merawat mereka Kami juga berdoa Untuk teman-teman Kami yang menerima Berkat Tuhan Dengan ukapan syukur Dalam pertambahan usia Untuk satu minggu ke depan Kiranya Tuhan Sertai Tuhan berkati Dengan usia yang baru Terima kasih Tuhan Yesus Yang baik Sebentar kami Akan mengakhiri Ibadah kami Kiranya Tuhan Kasih setiamu Senantiasa Menyertai kami Di kehidupan kami Selama satu minggu ke depan Terima kasih Tuhan Yesus Yang baik Amin Nah sekarang Adik-adik Tiba waktunya Kita akan memberikan Persembahan kita Kamu udah siapkan Belum persembahannya Kalau sudah Mari kita Memberikan Atau mengumpulkan Persembahan ini Sambil kita Bernyanyi Sebuah lagu Berikut ini Ku beri persembahan Pada Tuhanku Sambil puji Yesus Jurus selamaku Dengan sukariya Ku beri padamu Dan merasa kaya Dalam Tuhanku Mari kawan-kawan Berlohatilah Bawa Persembahan Datanglah Sudah Adik-adik Mari kita satu Di dalam doa Tuhan Yesus Kami mengucap Syukur Dan terima kasih Karena Tuhan Sudah pimpin Ibadah kami Hari ini Dan kami juga Sudah belajar Tuhan Untuk saling Tolong Menolong Saling mendukung Saling mendoakan Sebagai Anak-anak Tuhan Tolong kami Ya Tuhan Terima kasih Bapak Doa ini Kami alaskan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Jurus selamat Kami Amin Adik-adik Ingatlah Pesan firman Tuhan Hari ini Sebagai Anak-anak Tuhan Mari kita Saling Mendoakan Saling Tolong Menolong Saling Bekerjasama Supaya kita Bisa berteman Bersama-sama Sebagai Anak-anak Yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Untuk itu Mari Kakak ajak Adik-adik Untuk Bernyanyi Bersama-sama Dari Kirung Ceria 183 Kita Satu Di Dalam Tuhan Kita Satu Di Dalam Tuhan Satu Gereja Yang Esa Tuhan 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 Selamat malam Selamat malam Dengan demikian berakhir sudah ibadah kita hari ini adik-adik kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan memberikan persembahan kita Adik-adik terima kasih kakak ucapkan kepada kamu semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa dan tetap pakai masker kalau adik-adik keluar rumah Haji cuti tangan dengan sabunan air mengalir, tetap jaga jarak ya Oke sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye Bye-bye Selamat malam